Intro Guys, jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan berbincang-bincang Mengenai dunia penerbangan khususnya Dengan sahabat saya, Kapten Agus Setiono Nah, beliau ini terbang Jadi struktur juga Jadi struktur simulator, struktur terbang Dan merekrut siswa juga ya, Pak Magus ya? Bantu-bantu Bantu-bantu gitu Dulu beliau, Kapten Agus ini, teman sejawat saya di Merpati ya? Ya tahun 90-an ya Berapa tahun kita di Merpati? Saya 13 tahun dulu Ya saya 14 tahun lah 14 tahun Saya duluan keluar ya Gitu guys Nah, mudah-mudahan ada manfaat Bila ada yang ingin Gimana sih mau sekolah pilot itu Di sesion pertama Dan sesion kedua Akan kita bicarakan Gimana sih kalau udah masuk airline Sebelum mau masuk airline Dan lagi di airline-nya Nah, mudah-mudahan sesion satu ini Kita selesaikan hari ini ya Atau dua-duanya Bagus, dipanggil kantor lagi katanya sekarang Aduh ribet Ini saya nge-tagnya udah sebulan nih Ya, mundur-mundur terus ya Maaf guys Kita mesti pakai ini Sesuai dengan protokol Mesti pakai masker ya Ya, sekurangnya kita kan cuma cerita Berbagi pengalaman Saya tidak mengajar Tapi berbagi pengalaman Berbagi pengalaman ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Ini disini juga ada beberapa titipan Untuk teman-teman pertanyaannya Oh iya, udah terbang udah lama ya Sama saya ya Udah hampir sama ya kita ya Sama ya Sama ya 11-12 11-12 Gitu guys Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang utama nih Wow Pertanyaan yang keteria untuk bisa masuk menjadi student pilot Bagaimana cara masuk ke Masuk menjadi sekolah untuk jadi pilot Persaratannya apa Banyak di Youtube Beberapa netizen tanya Gimana sih sekolah pilot itu Apa aja gitu Nah ini ada pertanyaannya Ya sebenarnya kalau untuk persaratan kan Masing-masing sekolah perubangan Tentunya sudah punya kriteria ya Mungkin bisa dilihat di website-nya Tapi pada dasarnya Mungkin dari lulusan SMA STM Ataupun SMA Sekarang sudah bisa Kalau dulu kan hanya sekolah SMA Jurusan IPA atau STM Iya Atau STM Sekarang sudah lebih Terbuka luas untuk Terbuka ya Seluruh lulusan gitu ya Jadi bisa tuh guys Dari SMA juga bisa ya Bisa Wah tau-tau lupa Oh saya lebih cocok deh Lihat pilot Pengen jadi pilot gitu ya Bisa Bisa ya Kalau dulu Beasiswa ya kita agak Ipa ya Aman guys Seperti kalau itu Seperti rata Oke Nomor 2 nya Bagaimana tahapan seorang siswa Bisa lulus Terus di sekolahnya itu Seperti gini Seperti gini Kayak saya nih Dulu kita harus Medical dulu Terus Di sekolahnya itu kan diminta Mendek Terus dia ada Ada sekolahnya Student Pilot License Terus Masuk lagi ke Private Pilot License Terus ke CPL License Ada lagi Instrumen gitu Nah Itu tahapan-tahapan itu gimana ya Om Agustus? Tergantung sekolahnya juga kan Nanti pada saat dia mau rekrut Untuk menjadi siswa Di sekolah tersebut Ada tahapan Tes tertulis Ada tahapan tes kesehatan Bahasa Inggris Memangatan Umum Dan sebagainya Nanti Pada saat Sudah masuk ke Pendidikan Perlebangan tersebut Mereka kan diajarin dulu Dari mulai teori Mereka kurang lebih Tiga bulan lah Nanti setelah itu Mereka pasti Ambil License dulu kan Ya Sebagai student pilot license Masih student Nanti dari student itu Sekian Mungkin sekitar 15-20 jam Dia harus nganggil Ke private Pilot license Atau PPL tadi Nanti setelah PPL Tahap ikutnya Ke CPL Nanti di Cenjang Di pendidikan sekolahnya Akan di Diberitahu Mau masuk itu Persyaratan medical Kacamata Seperti saya ini Boleh enggak Boleh Boleh Asal jangan terlalu tebal Sekali Ada batasannya ya Ada batasannya Government yang udah ngatur ya Ya Sudah nanti Jadi guys Nah Ada lagi yang orang Jantung Periksa enggak kita Semuanya Jantung diperiksa ya enggak Kalau tes kesehatan Mulai dari mata Telinga Kiki Perparu Semua Pisik Darahnya Jarinya ada Atau enggak Enggak Lu iya kan Lihat Lihat Terus Apa ini yang jarang Yang jarang dilakukan Hanya Berapa kali Kalau Pilot itu cuma sekali SCG Itu jarang ya Kalau kita ada Keluhan baru ya Mulai lagi ya SCG itu Kalau enggak salah Sekarang sampai Kalau saya kan Sudah umur yang Sudah enggak Sedikit Oh iya Maaf saya masih muda guys Itu periksa juga ya Periksa Jadi Itu SCG itu apa Jantung Oh iya Jantung Jantung kita Kalau yang buat sarap itu loh Maksud saya Atau EEG EEG Aku salah guys EEG EEG itu Pertama ya Kalau enggak Itu sebaik sekali Pada saat kita masuk Ya mohon maaf Kalau ada Penyakit-penyakit yang Seperti apa itu Epilepsi Epilepsi Nah itu EEG Nah itu sekali Tapi Ada juga kok yang periksa Misalnya dia habis kecelakaan ya Saya enggak tahu kecelakaan apa Kena benturan Dia diperiksa lagi Saya pernah lihat itu temen saya Ya ada gitu Tapi Itu jarang sekali Nah Tapi itu siswa itu Harus menghadapi Periksa syarat itu Dan Ada yang Ada yang ditolak Beberapa temen saya Gak orangnya sehat Sehat Semua bagus Semua pintar Tapi Katanya pas masuk EEG itu Dia enggak lulus gitu loh Saya enggak tahu Apa-apanya gitu Ya mungkin takutnya nanti Pada saat dia terbang Ambu ya Ambu atau apa Ya Ya itulah Ada Namanya kalau di dalam sekolah Masih sekolah Ada terbang puluh kan Nah kalau sudah sama Di arah kan ada dua pilot Nah kalau sendiri Setia kampung kan Pemeriksaannya kalau saya Lebih tetap Kalau saya lihat Untuk pertama Untuk jadi pilotnya Karena diperiksa benar Jangan sampai Sudah di tengah Biaya Udah ini Tau-tau ada masalah Sayang Sayang Gitu guys Jadi yang penting Yang buat Kesehatan Jaga Ya terus Di student pilot Ya tadi ya Kita bicara Student pilot Jadi udah dapet Kita dites dulu ya Nah Student pilot itu Apa sih Apa kita belajarnya Apa yang pertama Yang harus dikenalin Gitu loh Apa kita harus kenal Sama orang kantornya Apa kenal sama pesawatnya Apa orang Nah Student pilot itu apa Apa kita materi Dulu belajar Kayak gimana Oh iya Biasanya kan Ini cerita pengalaman Kita dulu Ya Certa pengalaman Paling 3 bulan pertama Kita dihajarkan teori Semua tentang Ini belum Student pilot belum keluar nih Belum Belum keluar nih guys Nanti Setelah 3 bulan teori Belajarnya ya Meteorologi Tentang pesawatnya Itu sendiri Seperti apa Mesinnya Rule and regulasi Air law Regulasinya Air lawnya Jadi aturan-aturan Di atas kan Tidak pesawat Dengan di bawah Rambu-rambu ya Rambu-rambunya guys Dajarin Dajarin Tiga bulan lah teori Tiga bulan Setelah itu Kita baru belajar Membawa pesawat Sampai Kalau kita semuanya dulu ya First solo-nya itu Solo artinya terbang sendiri Tanpa ditemani Instruktur itulah Nah nanti Kita dapat Student pilot Student pilot license-nya itu Jadi guys Untuk mendapat itu Kita harus ujian Beberapa yang Di sekolah ada ujian Urut-urutan ya Tadi Meteor Ada Bahasa ya Yang penting bahasanya juga Itu bahasa udah basic Harus Bahasa Inggris Itu udah basic Udah basic Saya juga bahasa Inggris Yang penting Pas dulu Yang penting ngerti Yang penting ngerti Yang penting ngerti Coba Pas hingga kan Lidah saya jawa kan Saya ikut sama om aku Sipu jawa Jadi gitu guys Sampai lulus Nah dinyatakan Dia boleh terbang Harus punya SPL dulu Kalau gak salah om Studi pilot dulu Nah setelah dia dinyatakan di ground itu Sudah kenal sama pesawatnya Yang aturan di pesawatnya Tombol-tombolnya Apa yang mesti dipencet Kalau emergency Kalau mau apa Kalau gak salah gitu ya Gila kita review Berapa tahun Baru kita ikut ujian tuh Ujian reviewnya Itu apa Pesawat Iya om manusia Kayak rating Kecil Ngambil rating Kalau di sebelah Ngambil rating Nah dinyatakan lulus Semua baru kita Dikeluarkan Surin pilot Kalau gak salah gitu ya Maaf nih guys Kalau ada salah-salah Mungkin ada kurang ya Sepertinya kayak gitu lah Sudah keluar itu Baru kita terbang Terbang Baru diajarkan Jadi gak bisa Mengajarkan Kayak mobil gitu ya Kalau joyflet beda lagi ya Joyflet itu ada instruktur Masih tau gitu Ini beda Ini kita Diterbangkan Sampai dia bisa solo Suden pilot license Punya license loh gitu Ya dikenalkan dari basicnya Dari basicnya gitu Terbang lurus Kita sudah direkod guys Sudah direkod Nah kalau joyflet itu Ya rekod sendiri lah ya Kalau itu sah itu Nah itu yang dibayar Ya kita bayar Berapa jam Berapa jam Terbang satu jam Biasanya sih Kalau latihan satu jam ya Satu jam sih rata-rata Rata-rata satu jam gitu Jadi Awal-awal kan Kuncinya nanti Ada target kan Dia harus bisa Terbang solo itu Rata-rata masih Sekarang 15 jam lah ya 15 jam 17 gitu Sekarang lebih canggih-canggih Karena ada simulator 10 aja udah bisa solo Iya Mungkinan Di bawah 10 Udah sekarang Karena ada simulator sekarang Dulu kita gak ada ya Kita kayak orang itu ya Ayo kamu atur Kita diketawain ya Don't win Splat Ya lucu lah kayak gitu ya Sekarang udah jauh lah Nah ada ujiannya lagi deh Masuk ke PPL ya PPL itu lebih mendalam ya Ya private pilot lessonnya Private pilot lesson Jadi Cara Apa sih private pilot lesson itu bawa Dia boleh bawa penumpang Belum gak salah ya Tapi tidak terbayar gitu Anak istri saya boleh gak? Boleh Boleh Tapi tidak boleh membayar Tidak boleh membayar ya Tidak boleh dikomersilkan Tidak sekadar main-main Berarti saya beli pesawat Saya cukup pakai PPL aja bisa ya Bisa Jalan-jalan dengan PPL itu bisa gitu Saya bawa anak istri saya gitu Bisa gitu Tapi tidak boleh Berbayar Berbayar Cari uang gitu ya Gak boleh Jual tiket gitu Gak boleh Nah Itu Pertama pelajarannya Khusus buat PPL ya Jadi Itu Ntar ada emergency prosedurnya Segala macam Karena ada penumpang Lebih fokus lagi Bukan ke diri kita Nah Berikutnya ke Ujian CPL Nah Ini komersial ya Dulu kita Kalau udah CPL itu Kita briefing ya Karena penumpang yang kita bawa kan Waktu kita ujian Kita ngebriefing ke instrukturnya ya Kita anggap instrukturnya itu jadi Penumpang ya Nah ini live fastnya Ini gulang ini Ntar kita perjalanan di mana Dan harus begitu ya Nanti kalau ada emergency Ikuti apa-apa Padahal di sepertinya gak ngerti ya Kita ngomongin bahasa Inggrisnya Dulu guys Dulu di Australia Kita musik briefing Kumpulan yang standar lah Briefingnya Aduh Aduh ya Lulus juga ya Mungkin kalau yang di sekolah disini Enak lah Briefing pakai bahasa Indonesia Nah tapi kalau penumpangnya Bahasa orang luar Pasti pakai bahasa Inggris Briefingnya Karena itu Makanya mandatory nya kan kita harus lulus Ya gitu lah Udah lulus CPL nih Udah lulus CPL nih Udah lulus CPL Ada juga Ada tambahan kadang-kadang Kalau perusahaan yang minta Instrument rating ya Instrument rating Karena kita belum punya instrument rating tadi Ya Jadi terbang malam juga ada batasnya Tuh Jadi gitu Jadi ya Mau yang membedakan Itu nanti ada sesi lagi Kalau kita akan diajari Terbang instrumen Ada lagi nanti Banyak tuh Banyak Totalnya Berapa jam ya Untuk lulus gitu Lulus sih Jadi pilot itu nyata kan 200 jam lah 200 jaman ya Kalau dia nanti ngambil Instrument rating Multi engine Dan sebagainya Ya Kita dulu kalau nggak salah 250 ya 250-an ya Kita rata-rata Pakai ada aerobatic kita dulu ya Iya Ya Tambahannya 200 hitung aja tuh Kalau sejamnya berapa sekarang Besar Guys Kasian orang tua Kasian orang tua Oke Oke Ini beberapa Sudah ada pertanyaan tadi Sudah kita lewat Tuan Agus Kenapa nggak Ngambil kan Biasanya Kalau kita tuh sempet tiga ya Rating Iya Di pesawat Biasanya kalau yang Umumnya Yang sekarang-sekarang Berapa rating ya Di sekolah itu Paling dua ya Pesawat yang bisa visual Atau yang ada Instrument ratingnya Atau yang Multi engine ya Multi engine Ya mungkin awal-awalnya Yang single engine itu Ada Cessna Ada Tobago Kenapa sih harus Ganti-ganti Kan pusing Buat siswa itu Iya nggak siswa Ya mungkin di sekolahnya itu Andarnya pesawat apa Yang memulai persyaratan Untuk Dihabisa sekolah Oke Jadi Soal tipe atau merek Pesawatnya kan Mungkin dari sekolahnya sendiri Jadi kan kalau kita Sekolah lagi Dari tadi Cessna Ke Tobago Itu kita Ujian lagi kan Ujian lagi Ujian lagi guys Karena ratingnya beda ya dulu Beda Jadi nanti kalau ada Emergency handle-nya Kan pasti beda-beda Beda-beda Gitu guys Jadi sekolah tiga Yang pertanyaan yang Yang nyeleneh buat saya gini Ketan Agus Sekarang kan Airline itu butuhnya Boeing atau Airbus Kenapa nggak di sekolah Langsung Airbus aja gitu ya Langsung Airbus kan lebih enak Ngapain mau si pesawatnya Kecil Cessna Langsung gitu loh Sekarang simulator Airbus Sudah ada semua gitu loh Iya nggak Lucu nih Kita maunya juga begitu Gitu dia dulu Kita nggak usah repot-repot Training lagi kan Iya Tapi Saya pikir nanti sekolah juga akan Sedikit Perlu biaya besar kan Mengadakan Pesawat itu hanya untuk Training awal yang Ya mungkin nanti Pada saat dia Masuk ke Airline kan Belum tentu di Airline-nya Punya pesawat Tipe itu Jadi Mungkin di Sekolah Kita jalan yang Besek-besek dulu Yang secara regulasi Dia sudah Mengetahui Jadi nanti ketika Dia masuk di Airline Nah Airline-nya punya pesawat Apa Nah nanti Nanti disitu Dia akan diajarkan Pesawat yang ada disitu Betul Mungkin Jadi ada Saya tangkap Maksudnya Bahwa basic Tadi Bahwa basic itu penting Sama Sekolah SD Sekolah dasar Itu penting gitu Itu kepake terus Dasar Dasar-dasarnya kok Kenapa Navigasi bisa Bisa begini Itu ada di Pesawat-pesawat Yang basic Semuanya ada Semuanya ada Semuanya ada Ntar kalau pesawatnya Airbus Udah Navigasinya Udah canggih Tapi basicnya Kita harus tahu Supaya Kalau ada 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 perubahan Di pesawatnya Di Boeing Atau di Airbus Kita udah tahu basicnya Permasalahannya udah tahu Gitu loh Nah Kalau basicnya Tidak dipelajari Kita memang bisa Mungkin Kayaknya zaman dulu Zaman kita Belum ada GPS kan Cuman Ngadalin jarum Dua jam Tidak ada Tapi Sekarang sudah ada GPS Kita gak usah Ngeletting jarum Nah Nanti ketika Si GPSnya rusak Kan kembali ke basic Nah Ketika rusak Sesuatu Yang canggihnya Kita bisa terbang basic Kalau disebut Kita namanya Kalau di simulator Apa namanya Raudata ya Raudata Aku ingat dari Instrukturnya Balik lagi Raudata Jadi penting Basic Lagi pula Mungkin gini ya Om Magus tadi Kenapa gak Ya mahal lah Langsung Airbus lah Wih pesawat gede Fuelnya berapa Sekali terbang Sekarang Beli satu pesawat Airbus Sementara Satu ya Nanti bisa Cessna berapa puluh Itu kan Iya Bisa sama satu sekolah Gitu loh Jadi memang Harus bertahap Dan memang itu basic Ya Kasihnya juga Nanti orang tua Harus membayar Lebih mahal lagi Ya Besar sekali Belum tentu lulus lagi Belum tentu kerja Oke Kas Itu Ada pertanyaan lagi Ilmu apa yang paling Diperhitungkan Sampai masuk sekolah Gitu loh Kalau Saya sarankan Dari awal-awal Pertama Dulu kan Sarat-saratnya Kalau kita kan Rata-rata Semuanya Minimal 8 atau 7 setengah Waktu itu Nah kalau sekarang Ilmu apa Sebenarnya ilmu semuanya Bermanfaat Tapi Yang paling Dibiduhkan Bahasa Inggris Pertama Karena semua manual Dari Pesawatnya Dari Aturannya Semuanya dalam Bahasa Inggris kan Kalau kita tidak bisa Memahami Maksud Dan ini Agak kesulitan Terus Matematika Tentunya Perhitungan Roda-data Tadi Kalau Anginnya ada di sini Sekian derajat Kita harus Lebih logikanya Lebih Matematika Logika-matematikanya Tapi semua Bisa ya Dipelajari Kan ada Psikotestnya dulu Asal itu Psikotestnya sudah masuk Kalau psikotest itu Tidak masuk Jangan coba-coba Karena gini Ada orang yang Kena Tracer kan Artinya Tracer di pekerjaan Kita kan Tidak hanya Sekedar Penumpang saja Tapi kan cuaca Padatnya traffic Itu kan Mempresurasi pilotnya Itu juga Berpengaruh ke Performan kita Mungkin mikir jadi Wah Yang tadinya Sekian second Jadi Mikirnya jadi lama Bisa jadi Gini guys Pengalaman dari kita Kita apal 200% di bawah Ketika di atas Waktu dulu-dulu Kita lupa kan Sudah takut sama Instrukturnya Sudah takut sama Instrukturnya Benar Ya gak? Ya pengalaman-pengalaman Kalau kita Saya ketemu Yang baru-baru Biasanya Kalau di bawah Di briefing Tanya-tanya tahu Biasanya Sudah duduk di COVID Biasanya Agak sedikit Hilang Hilang Kalau saya bilang Oh itu kayak saya dulu Tapi lama-lama kan Karena dia biasa Ya bisa lah Saya salut dengan Kapten Markus Oh salut tahun Kalau Saya belajar Membaca Sekali Gak bisa Dua kali Udah Malas Kalau Kapten Markus Ini bisa 3-4 kali Terus dibaca Saya bisa Mau Saya gitu guys Karena saya bubble Ini Kalau saya Kalau udah suka Pasti saya baca Sampai saya ngerti Sampai saya ngerti Mau dua puluh kali Saya baca Intinya kan Ketekunan itulah Jadi Pinter sih Pinter kan bergantung kan Jadi kadang-kadang Hanya mempercepat Atau memperlambat Tahunya aja Kalau pinter Ada orang pinter Baca sekali bisa Ada orang gak pinter Tapi dia tekun Baca dua-tiga kali Bisa Ya sama aja Ini yang penting juga Jadi Kita tuh Harus Jangan ngeyel Berbahaya Berbahaya Instrukturnya udah ngajarin Begini Terus tidak diikutin Apa kayak gini Nah itu yang Suka Di play school Ada terjadi Terjadi kecelakaan Apa gitu Pasti gak standar itu Ya nantinya Kan ada namanya CRM Ya Itu belum masuk kan Beliau-beliau itu Belum masuk Biasanya Kebanyakan yang pinter-pinter Jadi Pinter terus Ngeyel orangnya Ya instrukturnya kan Biasanya Karena dia tau Lebih dulu aja Berbagi ilmu Karena Berdasarkan pengalaman Atau berdasarkan Yang sudah Dia pelajari Sementara kadang-kadang kan Ada yang baru Wah saya udah tau Ini maksudnya Bukan Ya karena dia di buku Dia udah menguasai Tapi prakteknya kan Kadang-kadang Nah itu saya lihat Beberapa Kejadian Karena Waktu itu Mungkin kejadiannya Tanpa instrukturnya Semua Sudah terbang solo Nah hati-hati Dia mau coba-coba Yang lain Egonya Egonya dia akan Buktikan Ya akan Buktikan gitu Terus Nah itu Menurut saya sih Jangan diikutin lah Saya Selamat Karena Saya tidak mengikuti itu Ya artinya Apa yang sudah ada Di SOP Kita ikutin Pasti Ikutin aja Ada yang selamat Kok ngikutin yang gak benar Ada gitu loh Cuman Karena faktor Lagi Keberuntungan saat itu Maksudnya dia selamat Tapi ada orang lihat Terus dilaporin Pulang Betul gak Iya Dia gak selamat Selamat pesawatnya Dia bisa landing Selamat semua Gitu Tau-tau Ada yang ngelaporin Selesai Ya kayak gitu Maksudnya Intinya Jadi siswa Sudah terbang Taraswolo Jangan 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 macem-macem lah Sudah diajarin Mainstruktura Ikutin aja Ya kan Itu Gak nyangka Banyak temen kita Berjatuhan Di situ Gitu loh Kayak gitu loh Oke Itu tambahan ya Mungkin sih Buat temen-temen Kalau udah Kalau udah jadi Terus ini Biasanya kenapa Siswa bisa putus gagal Dalam meneruskan sekolah pilot Nah selain itu tadi Selain itu Selain itu Sekarang kayaknya jarang Gagal Tapi karena dulu kan Karena kita beasiswa Dikirim Berarti yang mengirim Juga punya batasan Contohnya Untuk sampai Solo Dibatasi Kalau sampai Lebih dari 15 jam Tolong Report Jakarta Nanti ketemu Jakarta akan Tertun ya Diteruskan apa enggak Kalau beasiswa itu Punya standar Standar Apa ya Eh standar ya Waktulah Nilai standarnya Misalnya Solo Dia harus 20 jam Maksimum misalnya Lebih dari 20 jam Udah Karena uangnya Sama biaya Tapi kalau yang Kita bayar sendiri Kalau Kita bayar sendiri Sebenarnya dengan Ketekunan Yang sekarang ini Dengan banyaknya Di Youtube Kita belajar Atau Kita Jangan malas Tanya temen deh Itu kuncinya Jangan malas Mau 20 jam lebih Bisa aja Tapi kita asal punya uang Bayar Orang tua kuat enggak Bayarnya Jangan gini loh Ini yang penting nih Terus Ah males-malesan Ntar orang tua Saya juga kuat Bayar wang Kecil langkah Artinya Di satu sisi Kita Kalau pengen jadi Dengan Serius Tekun Dan memperhatikan Apa yang disampaikan Oleh strukturnya Pasti bisa saya rasa Untuk fail Atau gagal Sampai ini Sekarang kemungkinan kecil Ya mungkin Kalau temen kita 10 jam 11 jam Bisa solo Ya kita target sendiri 15 Jangan sampai lebih 15 Kalau lebih dari situ Nanti di belakang Ketinggalan juga Susah kan Iya Biaya lagi Biaya lagi Semua kan Gitu Jarang sih Kalau ada yang fail sekarang Tapi kalau sampai fail itu Misalnya jangan sampai Ikuti ikutan Kalau narkoba ketahuan Tau-tau Lagi narkoba Waduh Sudah selesai Selesai Tidak ada ampun lah Pokoknya kalau ada istri itu Pokoknya jangan dah Ya itu pun dari Dari boleh kecil sampai tua Juga payah Iya Tidak boleh Langsung selesai Pokoknya itu narkoba selesai Siapa aja sih Siapa aja Mau kerja di mana aja Apalagi kita yang bawa penumpang Waduh Oke Biaya untuk sekolah pilotnya itu berapa Rata-rata sama lah Di sini ya Mulai dari Seluruh Sekolahan yang ada itu Kira-kira rata-rata sama ya Dapat ratusan ya Tujuh ratus Dapat ratus Sekitar Ya mungkin Terus Ada lagi yang Di mana sekolah yang bagus Kok yang nanya Saya juga bingung jawabnya Sebenarnya Kalau yang bagus Yang gratis ya Nah Yang bagusnya yang gratis Tapi susah Susah Kan gak semua bisa masuk Orang semuanya gitu kan Saya mikir saya Sekolah penerbangan di sini Kan semuanya sudah di Audit sama government Sudah disertifikasi Saya rasa Hampir rata-rata sama Jadi tergantung Kitanya juga ya Bahwa kitanya serius Dengan tekun Toh kurikulumnya sama gitu Jadi Tergantung kitanya Mau bagus Sekolahnya bagus Kalau kitanya LLN aja Nah ini mau tanya nih Beliau kan instruktur Sekolahnya dulu Kalau recommend Banyak gak yang dari mana-mana Diterima Banyak Banyak Jadi bukan hanya satu aja ya Atau dua yang gitu Wah lulusan mana ini Wah Saya pokoknya Paling suka Pasti diterima Enggak gitu ya Jadi kita tidak lihat Sekolahnya mana Ketika kita Ajaan Bro Ini sebenarnya pertanyaan season 2 nih Jadi Tapi ini basic Buat semangat teman-teman gitu ya Yang mau sekolah gitu Kita juga nanya Basic Tidak Tidak Sekolahnya dimana Tapi Yang kita tanya Basic- Basic Tentang Evaluation knowledge Yang dia pelajari di sekolah Cuman kita tanya aja Masih ingat gak Gitu kan Jadi Sekolah bagus Tidak menyamin Tapi Dia lah yang menyamin Dirinya untuk bisa improve Pernah ada yang menyatakan sekolah bagus Sama Ketan Agus juga bisa ditolak Pernah gitu Ya Enggak maksudnya kita Enggak ini supaya Yang memang anaknya males Bisa aja kan Bisa aja Biar pun dia bagus Tapi ketika itu dia memang males Dia enggak Ya mungkin performanya saat itu Lagi turun gitu Bisa aja Tapi pernah ya Ketan Agus Wah ini gak bisa Karena kan Ketan Agus kan bukan melihat orang Yang melihat checklistnya Kalau gak masuk gimana kan Kalau tes kan lihat dasar Nilai berapa Masuknya ke sini Ya makanya intinya Bukan lihat sekolahnya Tapi lihat Ketika dia di interview Dia tertulisnya bagus Ya kita terima Nah gitu guys Jadi pelajaran Tetap biar mau sekolah Dimana aja Yang namanya sudah Negara sudah Kasih Bisa aja gitu Bisa aja Nah Gimana kalau Sekolahnya Ada yang pengen Mau di luar Biar keren saya Gitu loh Kayak Kapten Agus Sama Kapten Markus Gini loh Enggak Kalau kita mau Bukan mau keren-keren Untung selamat Kalau sekarang Mau di luar juga banyak Banyak ya Ya mungkin Kalau Pengen Bahasa Inggrisnya Lebih praktis Lebih bagus lagi Terus Bisa-bisa Tapi nanti Dia kembali ke Indonesia Dia harus Ujian persamaan juga kan Terlalu biaya lagi Jadi Jadi ada sisi Plusnya juga Nanti biaya Juga akan Diberitung Bahasa Inggrisnya Mungkin bagus Kalau di tempat yang Bahasa Inggris Yang di luar Ya harusnya Yang Di luar Tapi disana 50 orang Dan disini Semua Itu sama Kayak kita Dulu kita Guys Dulu kita masuk Diwajipkan semua Bahasa Inggris Lama-lama Ada ketemu orang Sunda Ngomongnya Bahasa Sunda Orang Bandung Semua Ada orang Sunda Ada orang Jawa Wah lucu Terus Mas Inggrisnya Gak nambah-nambah Itu benar terjadi Jadi memang benar Yang bagus Kita sendiri Orang gak ngerti Pake bahasa kita Wah itu keren Sedih Bacan Berarti Bisa bagus Tapi ya kembali lagi Disana Pasti ada Bisa hidup di luar Pasti lebih mahal Kali kalau ada sodara Disana Menguntungkan Mantep Udah Cepat juga Satu tahun juga Ya kira-kira Mungkin di bawah Satu tahun Sebenarnya cepat Gaknya kan tergantung Di sekolah Tersebut Pesawatnya banyak Ngantri Untuk Latihannya juga Gak lama-lama Mau berantung Kesana Lagi Thunderstone Terus Ya nunggu lah Ya gak Snow Udah repot lah Gitu kan Ya pintar-pintar Pilih waktu Pilih waktunya Seasonnya Guys Kapan mau latihannya Sekarang sudah ada sih Saya dengar dari beberapa temen saya Ujiannya sekarang di Indonesia dulu Oh iya Kayak SPL-nya gitu loh Bentar Kesana udah jadi Bisa gitu sekarang gitu Rekrut disini kan Ya rekrut disini Udah teknologi lah Udah keren lah Dengan pakai zoom Pakai apa Udah keren lah Tinggal kesana Tinggal terbang guys Bisa itu Ya kayak kuliah-kuliah Di Inggris Udah kayak gitu sekarang Tapi saya itu dengar-dengar loh Saya belum tahu Dan saya gak mau tahu Pusing Tapi itu bisa ada jalan Tapi gak semuanya sekolah Begitu ya Oke Kita pertanyaan Udah berapa lama nih Lalu juga nih Seru nih Yang ngomongnya nih Nah selain ilmu pengetahuan Adakah syarat fisik Untuk menjadi seorang pilot Seperti tinggi katanya Ini dari siapa nih Aldo nih Eh Iya man Seru split fisik Tinggi badan Mata Minus dan lain-lain Tadi ya Tapi kalau tinggi Saya rasa orang Kita kan tinggi Rata-rata Sama kan Satu, enam, limaan Dari atasnya Nanti Di pesawat kursinya kan Juga bisa dinaik turun Sekarang kursinya bisa dinaik turun Tapi kalau di Cesna itu kan Gak bisa Sekolah yang basic itu kan Tapi teman saya dulu Yang tidak terlalu tinggi Pakai bantal Di belakangnya Ya Karena mungkin pesawatnya Yang bikin Orang bule kan Ya Dikasih bantal Itu bisa disini Tapi Tapi ada Ya jangan kecang Jangan enik banget lah Kali ini Satu lima puluh Kali ini ribet lah Kali ini Sagi yang panel-panelnya kan tinggi Untuk pencet yang di atas Kaya nyampe Gitu Satu lima kan kayaknya Ada lah Ada batasannya Anak sekarang kan gisinya Bagus-bagus Ini kalau bagus Bisa lebih tinggi dari saya Lu makannya apa? Ini gisinya deh Berarti saya gak bagus Banyak yang bilang Kalau sekolah pilot Teorinya sangat banyak Sedangkan prakteknya Tidak terlalu Benarkah Jose ini? Oh Kalau teorinya kan Tiga bulan pertama Emang kita belajar teori dulu Teori tentang Tentang air low Tadi Terus Tentang Meteorologi Atau cuaca-cuaca Itulah Yang nanti kita pelajari Nah itu selama tiga bulan Nanti begitu tiga bulan Kita sudah mulai diperkenalkan Untuk praktek Membuat pesawat Yang tadi terbang Solo tadi Nah nanti Dari mulai tiga bulan Itu masih dikombinasi Terbang Bisaunya teori Nanti diselingin terbang lagi Sampai kurang lebih Enam bulan atau tujuh bulan Berarti gini guys Tadi yang kita sudah bahas Maaf Jadi yang tiga bulan itu Itu waktu kita mau ambil SPL Sepertinya Tapi setelah sudah SPL Bisa Bisa hari ini Hari ini teori Besok terbang Besok terbang-terbang lagi Terus teori lagi Lebih banyak Malah lebih banyak Prakteknya Setelah SPL itu ya Setelah pengenalan Jadi nanti di Bulan ke tujuh Malah kita gak ada teori lagi Terbang Untuk ngabisin persyaratan jamnya Kan harus sekian jam Bisa terbang Solo Bisa terbang Banyak terakhir-akhir Kita harus ngabisin jam terbang ya Harus masuk standarnya itu Jadi malah ini kebalik Sebenarnya Kalau gak salah sih Malah 35% teori Prakteknya Jadi pilot itu teori nya Gak terampu banyak Prakteknya Tapi setelah itu Belajar sendiri dulu Belajar sendiri Terus Ilmu update Sampai tua Update terus Jadi Kita belajar teori Harus terus Tapi Lebih Kita kerja aja Karena kita yang praktek terus Bukunya ada Tadi kita yang bicarakan Di sekolahan ya Sampai sekarang pun Harus Terus jangan sampai kalah Sama siswa Kalau buku update Sekarang Antara copilot sama kata Bukunya sama Tinggal siapa yang Rasa dan baca Sampai Itu season 2 Kiat-kiat memperbaiki Kualitas diri Untuk menjadi Pilih profesional Berilmu dan berakhlak Karima Waduh Ini gimana nih Jadi Dimana pas Mau jadi pilot Itu tadi Untuk menambah Ilmunya Dan berakhlak Karima Alif Untuk meningkatkan Itu kan dari kita sendiri Artinya racin Apapun yang Bersangkutan dengan ilmu Dunia Persepangan Kita juga harus pelajari Tapi juga Ya berdoa Dan Ya Berbuat baik Sudah melakukan Artinya tidak melakukan hukum Tidak melakukan hal-hal di luar itu Kan juga akan membantu karir kita Kedepan juga kan Tuh Ya Tingkah laku lah Tidak laku Jangan Jangan Wah Aduh mentang-mentang Udah solo nih Wah Gayanya Sama junior Wah Main pukul aja ya Jadi Tapi ketika Sudah di dunia pekerjaan Junior kita jadi bos kita Nah Itu dunia Benar Dan ini Terjadi Dan ini terjadi Akhirnya Dulu Ya saya gak sebutkan dulu Saya pernah ngalamin Melihat orang-orang Sudah seumur-umur saya Masih dendam Apalagi juniornya Jadi bosnya Gitu loh Aduh Jadi Tingkah laku itu Tadi Kita baik-baik aja lah Oh Gitu Berat teman baik-baik Saya dulu juga Sombong Gak ada gunanya Musuhnya banyak Musuhnya Kalau Ketan Agus ini gak pernah sombong Orang baik banget Jadi Jadi saya kasih tau Gak ada gunanya Manfaatnya Sedikit banget sombongnya Cuma buat kepuasan diri Buat orang Akhirnya gak punya teman Soalnya Saya kaganteng Jadi gak bisa sombong Gitu 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 Dari dulu Itu yang Memang Ya maaf aja Emang itu kelemahannya Dari Ketan Agus Saya kalah tinggi Oke Kita terusin Apa yang harus dilakukan Siswa setelah lulus Dari Flying School Saya pikir Biarpun sudah lulus Kalau memang dia Belum dapat pekerjaan Jangan lupa Tetap mengupdate Ilmu yang sudah digabar Dari sekolahan itu Karena pada saat Mereka apply Atau melamar Ke Sebuah perusahaan pertangan Itu pasti akan ditanyakan lagi Gak ada alasan Wah saya lulusnya udah lama pak Jadi saya udah lupa Ya gak bisa Karena nanti Intinya Kenapa sih kita mesti Mesti ada tes Ada ini Hubungannya pada saat nanti Dia training Kalau dia masih ingat Dan masih Tahu teori-teorinya Kan kita juga Karena Kalau trainingnya Di dunia berterbangan Di perusahaan lama Tapi biaya yang dikeluarkan Oleh perusahaan Kan jadi Besar juga kan Itu saja Kalau Apakah bisa dilatih Nanti Bisa Cuman kan waktunya Kalau yang dari luar negeri itu Tadi Ini ada pertanyaan Itu dia Harus ada endorse ya Endorse Jadi perusahaan itu Tidak akan terima Kalau tidak ada lesson Di dalam negeri ya Di Indonesia Yang dia validasi oleh DGC kita Jadi gak bisa guys Langsung kelamar Misalnya Ke Mas Kapai di Indonesia Jadi harus Lessonnya dia dirubah Jadi Lesson Indonesia Jadi dirubah dulu Namanya endorsement ya Nah itu butuh terbang Berapa mungkin 15 jam Kalau gak salah Sekitar gitu Dan dicek Sama instruktur Ya mungkin Disana dia sudah dulu Cuman kan regulasi Disini Pasti ada bedanya Ada bedanya Jadi Mas Kapai Di dalam negeri ini Akan Saratnya harus Untuk Saratnya untuk dapat Lessonnya Lesson Indonesia Kecuali Kalau hire ya Mas Kapainya Hire Kalau orang asing ya Nah itu beda Untuk jadi student itu Gak bakal Kalau yang di hire Itu pasti yang sudah skill ya Expert ya Itu guys Bedanya gitu Kenapa yang boleh-boleh Kok bisa terbang disini Tapi dia juga ada Tersarata minimal juga Ada ya Sudah Rating Ya Expert ya Gak kayak ini Orang mau ngelamar Mau Mau ngelamar kekerjaan Jam terbang masih 0 Wisernnya lessonnya Lesson luar Gak bakal Agak susah Agak susah Dulu mungkin pernah bisa Dulu mungkin bisa Sekarang udah susah Gitu guys Sudah Nah terakhir nih Udah nih Nah ini yang ditunggu-tunggu nih Terakhir ini Pertanyaan terakhir Apakah masih perlu sekolah pilot ini Sekarang ini banyak lulusan pilot yang menganggur Dan ditambah lagi di masa pandemik ini Yang udah kita pakai master gini ya Banyak juga pilot-pilot yang sudah rated menganggur gitu loh Lulusannya tutup Beberapa teman saya sekarang di luar Tutup Sekarang gitu loh Dan beberapa yang di dalam negeri juga Gitu loh Tidak diterbangkan gitu loh Gimana Pak Gus Untuk kita Adik-adik kita ini Mau sekolah pilot Masihkah perlukan gitu loh Nah sekarang Di musim pandemi disini Sekolah pilotnya juga tutup Mungkin ya Saya gak tau om Saya gak tau Tutup ya Tutup ya Tutup juga Jadi maksudnya Untuk recruitment juga Masih dibatasi Mungkin bahkan Sementara Tidak recruitment Tapi kalau memang Kita punya keyakinan Punya cita-cita Tidak tertentu kemungkinan pada saat kita lulus Karena Dunia recruitment perusahaan pererbangan Tidak seperti JPNS yang di Benda gitu kan Begitu selesai lulus Gak lama kemudian Gak ada pererbangan JPNS Nah kalau di dunia pererbangan kan Tergantung dari Kebutuhan Perusahaan juga Artinya kalau Penumpangnya makin banyak Pesawatnya nambah Ya belakangnya pasti akan nambah Kalau Selama Belum ada Penambahan pesawat Kayaknya juga akan jarang Cuman Itu tadi Ketika nanti Pas ada pembukaan Kita sudah punya license Kan bisa dipakai Untuk apply Daripada nunggu Telat Karena Jaman kita Tahun-tahun 90 kan 98 90 booming 98 98 Gak ada rekrut Pilot sama sekali 2001-200 booming lagi Sekarang turun lagi Kita udah ngalamin Aduh Jadi ada masa-masa Yang Tidak Tidak Ya mungkin Nanti Sebelum ada Apa Pergerakan ke perusahaan perkembangan Kita bisa Sambil Nunggu kuliah Atau les bahasa inggris Kan bisa Jadi Bisa aja Kalau Mau sekolah-sekolah Atau mau kuliah Kuliah dulu Kuliah udah beres Mau sekolah Yang mau ngambil Pellet Kalau udah punya duit Sekolah Pellet Itu mahal Tapi gak apa-apa Mau kuliah lagi Menurut saya sih Casnya kuliah Jadi Menurut saya Itu Sekolah sekarang Udah ditanyain Lulusan mana Sekarang-sekarang Udah mulai S1 ya Udah mulai nih ya Nilai plus lah Nilai plus gitu loh Jadi Untuk Pandemik ini Lebih baik kuliah dulu Kuliah Atau udah sekolah Sudah lulus Yang tadi teruskan saja Sampai lulus Terus kuliah 4 tahun 5 tahun Apalagi Kalau bisa sampai jadi dokter Segala macem lah Mau jadi pengecara Itu nilai plus Juga Pintar-pintar Memilih Timingnya juga Iya Itu aja Jadi Tetap ya Tapi kalau hanya buat Ngarepin Harus bisa lulus langsung Kerja Itu kita gak bisa Ya kita juga gak bisa jamin Gak bisa jamin gitu Itu waduh Itu Tapi Kalau mau Ya sudah Jalanin aja Hobi Tapi pasti sih Kalau saya bilang Kapan timing Kita gak tahu Pintunya dibukain lagi Dari pandemik ini Semua Sampai orang Waduh Iya Ngeretit aja Di rumah Gitu guys Ya Mudah-mudahan ini cepat selesai Ketika itu sudah Selesai Orang-orang Jalan semua Kan pasti juga Untuk Kebutuhan Transportasi udara Tapi saya berharap juga Yang ada di Kita Itu ada pesawat N29 Itu Itu bisa Pada saat yang saya sampaikan Kalau itu bisa Diproduksi dengan banyak Kan Kebutuhan Transportasi Diproduksi Kan sangat banyak Sampai sekarang Masih kurang ya Kurang Jadi mungkin bisa Diterbang sana Kan Iya Bisa Bisa Jadi solusi Gitu ya Emang sih Ada hubungannya Dengan pemerintah ya Gitu Sudah Kita gak tahu Pertanyaan-pertanyaan ini Semangkipis-tipis aja Bulit-bulit aja Mudah-mudahan Ada berguna guys Oh satu lagi Nih Buat Pemagus pertanyaan ini Ada gak yang mau disampaikan Buat Calon-calon student ini Kalau Dari saya Mudah-mudahan Apa yang sudah dibelajari Kalau sudah sekolah Dan masih menunggu Untuk Apply di pekerjaan Apa yang sudah dipelajari kemarin Diingat-ingat lagi Direview lagi Dan buat yang nanti Masih masuk Ya seperti saya bilang Kita bisa melihat Apa kekurangan diri kita Misalnya Oh bahasa Inggris saya kurang Les di bahasa Inggris Atau matematika yang kurang Sekarang banyak-banyak teman les Seperti itu Untuk Menambah 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 Diri kita sendiri Jadi nanti Ketika Waktunya pas Kita masuk ke Sekolah penerbangan Kita sudah Tidak terlalu Susah untuk Ini loh guys Mohon didengar Karena beliau ini merekrut loh Untuk memasukkan Dari student Merkrut Buat masuk ke Maskapai Kita tidak Tidak melihat Atau memberikan pertanyaan Yang Diluar Dari Dunia penerbangan Atau basicnya mereka Kita selalu Menanyanya Basic-basicnya Basic-basicnya Yang ditanya Basic-basicnya Kita tahu Ah ini nanti Nanti gak mau belajarin Dari situ kan Kita coba Kelihatan ya Tingkah lakunya Apa soalnya Kalau tingkah laku Kan anak melina Jadi Ini Mau tanya Ini Ini Sudah Sudah selesai Pertanyaan Ketika Gini Ketan Agus Bisa tahu gak Ketika Anak ini Dengan Gerak tubuhnya Apanya Gitu Ini Anak Bener Apa enggak Kan ada yang Muka Kalau saya kan Tipu-tipu Baik banget Saya sopan Boang guys Kan kita tahu Dari beberapa kali Nge-lesnya Kayaknya gak Kurang pindah Dari nge-lesnya Tuh guys Tapi Kenapa Kalau nge-les terus Itu akan kena Suatu saat Kalau kita Kita punya Update terus Berarti Wah Dia nge-les satu Tapi yang benernya Lima Oke lah Lima nge-les Satu yang bener Susah ya Susah diperjuangkan Ya Ya intinya Kalau basicnya kuat Kita akan Men-trainingnya Gampang Nanti Kan Kita diperusahaan Di target juga Bahwa Sekian jam Dia harus lulus Bahan bakunya Susah Apalagi Sekarang Dengan pandemik Gini Semua Semua type Masalah kos Paling diminta Minta Pokoknya Ini yang mampus Gini Berarti Itunya Tadinya standarnya Terima disini Dinaikkan dong Iya Supaya trainingnya Nanti Lancar Lancar Kasihan gak tuh Yang udah pas Pasan Oh saya udah Tujuh sekarang Gitu Gak tau sekarang Diminta Sembilan Bisa kan Iya Karena kita Dari 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 Usahaan Sesuatu Senegar Kita perlu Rekrut 50 orang Tapi yang daftar 1000 Wah Pasti bagus Nanti Karena dari Persaingan Itu kan Kita bisa Lihat Ngalamin Kita juga Nah Kebetulan Kita Waktu Zaman kita Masih banyak Dibutuhkan Masih banyak Dibutuhkan Itu aja Dan tidak membayar Dan tidak membayar Nah sekarang ini Waduh Kasian Waduh Pak Blan Mungkin Kita Kalau kita Mau Sebenarnya Anak-anak yang Mungkin gak diterima Itu lebih pintar Dari saya Tapi Emang udah lain Sekarang Sekarang Yang diperlukan adalah Selain pintar Juga harus ada biaya Ya Ada biaya Banyak loh Saya saran sih Yang Kalau yang sudah masuk Ada sekolah Sudah lulus Ya pertahankan lah Enggak 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 kecil loh Itu Iya Biayanya Kalau enggak Kita harus Ingat apa yang dikeluarkan orang tua kita Kan harus dipertanggung jawabkan Ya itu aja sih Ya Bagus Cuman itu deh Ya Untuk session satu ini Ya Sudah Cukup deh Bagus ya Ini udah berapa lama nih Udah 45 menit nih Ntar ini Gobronya mati Ntar kita lanjut ke session dua ya Oke Guys Cukup Sekian dulu Dari saya Bincang-bincang dengan Kapten Agus Setiono Apabila ada kata-kata yang Kurang berkenan Saya minta maaf ya Mudah-mudahan Ntar Kapten Agus monitor di Youtube Ntar dia akan Kalau ditanya Tolong monitor Youtube saya Dijawab aja ya Kalau ada yang nanya Gitu Kita tetap Saya sebagai ini Motivasi untuk teman Karena saya di pererbangan Saya tahu nih Kita Kita realize bahwa pererbangan Lagi turun begini Orang bilang Ngapain sekolah pilot Ya Ya itu udah Pilihan lah Tapi kalau ada yang mau Ya silahkan kita Motivasi yang Yang baik lah Kalau Dulu nasihat Senior saya Atau guru saya Kalau lagi daftar kan Aduh Yang daftar seribu nih Wah pasti susahnya Yang diterima berapa Ya gak apa-apa Biarpun yang diterima Satu gak apa-apa Tapi itu saya Keren banget Pendek banget Makanya beliau ini sukses Aduh Ya sudah lah Gitu aja Tetap Belajar ya Belum tentu kok Saya lihat Beberapa teman saya Juga Ada contohnya Kita gak sebutkan Namanya sampai sekarang The best loh Juara loh Gak mau terbang Sampai sekarang keluar Ada tau Ada Ada Beberapa Ada yang jadi pengusaha Giwanya memang udah gak suka Tapi the best di kelasnya The best macem-macem Nah segalanya gitu loh Ya tapi pada saat itu Dia belum Terbuka dengan dunia usahawan Nah pas udah dunia usaha Udah Sukses Ada lagi Yang pensiun dini gitu loh Ah sudah Meneruskan orang Apa yang punya Orang tuanya gitu loh Jadi Gak selalu lah Hidup ini Agak Ini ya Aneh Tapi yang jelas Mereka-mereka itu Mau belajar Tandaannya beda sih Dunia pererbangan Pasti Kalau orang di kantor kan Begitu duduk Ya sudah Apa yang ada Nah kalau kita terbang kan Setiap detik Setiap menit kan Link 1 dan View nya beda-beda Oke guys Gitu aja Dari saya dengan Kapten Agus Sampai jumpa di Session 2 Oke Guys oke Terima kasih Terima kasih Kapten Agus Siap Sampai jumpa di